Ruas jalan di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor ini menjadi salah satu akses menuju ke Provinsi Banten yang mendapat penyekatan dari petugas gabungan TNI, Polri, Disub, dan Satpol PP Kabupaten Bogor. Sejumlah kendaraan pribadi yang hendak melintas masuk ataupun keluar dari Bogor menuju ke Provinsi Banten dan sebaliknya diperiksa dengan ketat oleh petugas. Para pengendara dan penumpang dari kendaraan pribadi ini diminta untuk menunjukkan surat izin keluar masuk dan surat bebas COVID-19. Apabila pengendara dan penumpangnya tak bisa menunjukkan kelengkapan surat-surat protokol kesehatan tersebut, secara otomatis kendaraannya akan dipaksa untuk kembali ke tempat asalnya atau dipaksa untuk berputar arah. Tak hanya kelengkapan surat kesehatan saja, para pengendara yang kedapatan hendak melakukan mudik pun akan dipaksa oleh petugas untuk memutar arah dan kembali ke tempat asalnya. Penerapan penyekatan akses masuk dan keluar antar provinsi ini diperlakukan oleh petugas gabungan seiring dengan adanya pemberlakuan larangan mudik oleh pemerintah. Dari mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021 dengan tujuan untuk mengantisipasi munculnya kelas terbaru COVID-19 akibat arus mudik. Kita melaksanakan operasi pengamanan kelebaran. Utamanya adalah kita melakukan penyekatan terhadap masyarakat yang mau mudik. Dari waktu sampai sekarang kita sudah menemukan beberapa masyarakat yang akan mudik sehingga sudah kita lakukan supaya putar balik. Disamping itu kita juga melaksanakan menyediakan di sini rapid antigen. Jadi bagi masyarakat yang begitu diperiksa, dia juga mempunyai surat antigen maupun rapid test. Jadi kita lakukan pengetesan di sini. Apabila ditemukan mereka reaktif, maka mereka langsung ditaruh juga ke pusat mas parupanya. Kegiatan penyekatan area ini akan terus dilakukan oleh petugas gabungan di kawasan perbatasan Parung Panjang Kabupaten Bogor menuju ke wilayah Provinsi Banten ini hingga 17 Mei mendatang. Dari Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Iwan Sofiawan melaporkan.